Intro Baik, kita tadi sampai di pertanyaan ke Dwi Andika ya kan. Karena kan kamu dulu kayaknya kan ya deketnya sama Caya tuh banyak pacarnya tuh ya parah. Sebelum terkenal tuh pasti deket sama Dwi Andika dulu ya. Cinta pertama aku kan. Kamu udah kemana dia ya ya. Dwi Andika Collection. University. Pokoknya pacaran sama aku naik, 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 akunya di sini. Enggak, enggak, enggak juga gitu kok. Dia masih tetap exit. Tapi bener mama kamu katanya udah gak terlalu suka, ya udah gak ngepuss kamu. Mana nih siapa udah? Kan belum dijawab yang tata-tata. Ya itu aku jawab sih, tata fakta. Oke bener emang fakta ya. Fakta aja masih belibet-belibet kamu muter-muter ya. Mama kamu udah pasrah. Jangan kan mama aku yang pasrah, aku pun pasrah. Iya karena ya udahlah dan satu pertanyaan dari mama adalah Kamunya bahagia gak sekarang? Bahagia ma. Yaudah yang penting kamu bahagia dan yang paling penting adalah kamu Ya itu sebelum kamu fokus mencintai seseorang, kamu fokus dulu mencintai diri kamu sendiri Karena itu adalah kebahagiaan yang garanti. Oh so sweet mama. Oh so sweet. Lagi Vita atau fakta? Oke. Ada lagi. Kamu sekarang lagi membranding diri, udah gak mau lagi dikenal sebagai artis yang pecicilan. Kamu ingin dikenal sebagai cowok yang artistik. Lebih mature. Vita atau fakta? Gayanya langsung gini beda. Reset banget. Enggak tapi, tapi aku udah mencoba gitu membrandingkan diri aku sebagai cowok-cowok yang cool gitu ya. Gila dong Instagramnya kan ya. Archie banget ya. Archie banget. Rumahnya dong rumahnya ya. Astetical. Lihat dulu dong salah satu hasil karyanya dulu. Yang ada rawang sama waktu itu. Di dandarinya tuh. Cicu. Aku aja dulu di dandarin sama dia. Aku juga ya. Iya dari fashion semua kamu harus gayanya kayak gini. Gitu. Berhasil gak? Apa ya Mie maksudnya Mie? Hah? 3, 4, 8, 6. Itu tanggal lahirnya dia. Itu tanggal lahirnya dia. Apalah. Apalah. Aries. Yes. Bulan depan loh ingat. Oh iya. Oke baiklah. Terus berhasil gak? Iya saya udah mencoba untuk berbagai macam karakter yang dikeluarkan gitu ya. Tapi tetep aja. Tetep aja peace love and gaul ya. Yang ntar ini ya. Iya pengennya tuh becicilan tuh kayaknya lebih diri aku sendiri gitu. Udah jadi dirimu sendiri ya oke. Diri kamu becicilan yang artistik. Oke. Ah lagi fitnah atau fakta Dwi Andika. Kamu itu sukanya sama cewek ya yang gak boleh dominan dari kamu. Harus cewek yang manja. Fitnah atau fakta. Iya. Karena akunya sendiri sudah cukup dominan. Dan suka banyak ngatur. Oh. Posesif. Oh. Ngeselin. Apakah yang berikut ini termasuk tipe kamu? Silahkan masuk Caroline. Hai. Halo. 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 Hei. Arigato. Arigato. Ya. 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 Kenapa kamu duduk disini aja atau mau dipangku? Iya. Jangan dekat-dekat. Atau mau jadi pelapor juga. Silahkan masuk Caroline. Ladies. Kita lihat dulu profil kamu mau kenal sama Caroline kan? Mau dong. Lihat dulu dong siapa dia ada apa mengapa dan bagaimana berikut ini. Caroline Dewi selebgram dan penyanyi berzandra dan dude pop yang dikira orang Jepang karena di konten dan video klipnya kerap cosplay menggunakan seifuku seragam khas Jepang, ekor kucing, pelayan, dan perawat ini ternyata berasal dari Malang. Februari kemarin, perempuan yang kerap mengundang komentar lelaki karena cosplaynya ini membuat majalah bernama Carol Magazine yang berisi bahasan tentang dirinya, kalender, horoskop, serta pembahasan tentang cinta di rubrik Suster Cinta. Perempuan yang bisa melakukan hirakuna yaitu terapi penyaluran energi dengan 10 jari ini belum memiliki kekasih dan kriteria kekasihnya yang baik, sabar, tanggap, dan pengertian. Bagaimana tanggapan Carol yang kerap mendapat DM dan komentar tidak senonoh dari pria? Dan seperti apa penerapan terapi hirakuna yang dikuasai Carol? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ini bersama Caroline, masih single loh, Dwi Andika masih single dia. Dia juga suka segala sesuatu tentang Jepang ya, ada artikelnya nih tentang Caroline. Caroline Dewi kan? Pas! Caroline Dewi Andika. Oh! Oh! Sama-sama Dewi. Sama-sama Dewi. Sama-sama Caca. Sama-sama Caca. Sama-sama Caca. Sama-sama Caca. Sama-sama Caca. Oke, coba lihat dong, coba lihat wajah kamu kayak apa sih aslinya. Boleh dibuka maskernya sedikit? Oh, iya. Oh, iya. Ih, mirip-mirip kayak asmiranda jaman dulu gitu ya. Iya, cantik banget. Makasih. Eh, kartun anime gitu ya muka-nya. Iya. Cucu deh. Boleh bawa pulang, bro. Boleh ditutup aja. Biarkan cuman aku saja bisa. Oh! Gimana? Cocok gak yang kayak gini? Suka gak? Kalau dia kan katanya suka cowoknya yang kulitnya gelap-gelap. Kalau kamu suka ceweknya kulitnya emang. Tapi bener loh. Dari dulu tuh aku tuh kalau misalnya ditanya ya. Tipe seseorang yang aku sayangin atau yang aku suka gitu. Yang bener-bener bikin aku attractive banget adalah ya itu. Yang suka sama Jepang-Jepang gitu. Karena aku suka banget sama Jepang. Yang manja-manja. Jepang atau Korea? Eh, Jepang sama Korea sama aja lah tetangga. Hahaha. Tapi kalau aku lihat ini wajahnya Kak Dewi Andika itu memang kayak imut gitu. Aku suka silitronnya juga kan. FTV-nya juga day dulu. So cute. Bunyu. Nah ini kalau lihat si Karolai ini kalau di postingannya kan dia suka pakai baju-baju kayak gini. Apa sih nama kostum yang kamu pakai ini ada namanya katanya? Oke kostum ini namanya Sefuku ya. Jadi kayak seragam-seregam Jepang gitu. Karena kan aku sering bikin konten di TikTok itu kayak pakai baju-baju Jepang gitu. Biar apa sih? Biar bikin gemes apa ya? Biar bikin resah atau gimana? Karena cocok sama kontennya kan. Biasanya bikin ada konten anak sama emaknya gitu. Oh jadi kamu jadi anaknya? Anaknya emaknya juga. Oh jadi kalau lagi anaknya pakai seragamnya seragam kayak gini. Betul. Kenapa seragam Jepang yang kamu pilih bukan seragam yang lain? Bentar dulu kenapa? Karena seragam Jepang itu kan aku suka karena badan aku kan gak terlalu gede juga gitu kan. Jadi kalau misalnya pakai Sefuku tuh kayak cocok gitu. Terus orang-orang netizen juga suka gitu. Oh oke baik. Aku juga suka. Coba kita lihat kayak apa konten TikToknya yang berikut ini. 2. 4. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 12. 11. 10. 12. cah kabel ini tuh deh pantau semongkol mantap gocub banget ibunya jarang nonggel ya suka enaknya ya lebih sering dia sekarang aku mau nanya dong bahasa indonesia asy teru itu apa sih apa asy teru aku love kamu aku juga masuk 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 tapi caroline itu kalo kalo pake kostum kayak gitu kan emang bikin ya banyak daya tertarik itu terutama cowok cowok ya daya tarik dan imajinasi imajinasi tertentu gitu ya wibu aku wibu aku wibu pecinta kok jepang jepang gitu emang yang kayak gini gini ya pantesan dulu istrinya pernah dipakein baju aduh gila 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 terus nah astaga ini apa di blur ya kan blur nya full ya wuuu apa fantasinya dia tuh begitu kamu kan denger komen-komen tuh yang komen-komen gemes ya itu orang tua kamu, temen kamu itu mereka gimana melihat itu karena itu Kak Fendi kan cuma konten ya kontennya juga pakaiannya tuh memang seifuku jepangnya tuh juga gak vulgar gitu kan iya 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 cuman gemes aja ya ceritanya kan lucu inti ceritanya tuh aku komedi gitu loh jadi orang tua sih gak apa-apa ya padahal orang tua sih gak pernah baca justru aku yang bacain gitu ma ada komentar ini 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 gitu terus malah orangtuaku bilang ah biarin aja gitu mama kamu tau gak konten tiktok kamu kayak apa tau tapi kamu tuh suka suka hal yang berbawa jepang, kamu sendiri orang mana toh omong cowo omong cowo nih mana cowo timur kata cowo timur sama sama aku abis aku juga mau pake rok-rok gitu ah oke baik nah ada lagi nih punya kamu juga katanya mendalami apa sih namanya sesuatu yang apa hikaruna apa itu hikaruna oke hikaruna itu soul freedom revolution wow soul freedom revolution jadi aku juga bisa liat kak Fanny nih itu diapain tuh kamu liat pastinya kak Fanny itu mempesona ya asik terus terus kalo aku liat juga kak Fanny tuh orangnya fleksibel jadi kayak mudah berteman gitu kayak easy going gitu jadi begitu kenal sama orang gitu cepet akrab oke terus terus apa lagi pengen dibuji banget ya soalnya semuanya bagus-bagus oke ahli dalam bidang manajemen gitu jadi duitnya masuk terus oh iya masuk-masuk-masuk oke terus itu jadi apa kamu bisa baca itu melalui apa karena dulu itu dari itu penemuan aku sama adik aku Kamelia gitu kan ya jadi itu penemuan langsung diri sendiri sih oh diri sendiri oke sekarang kalo misalnya nih yang pojok sana itu kan masih ya lagi nyari-nyari jodoh sampe akhirnya ya udahlah kalah ya sama dirinya sendiri aja dulu happy-happy gitu ya kamu bisa lihat apa atau bisa menyembuhkan atau bisa diterapi apa itu sih ya gimana nih oke kalo ini maunya di ruang terbuka atau di ruang khusus oh terbuka oh terbuka nggak maksudnya di ruang khusus itu di ruang praktek kayak gitu kayak di meja oh kalo emang prakteknya diapain iya nggak ada sih duduk berdua atau gitu terus diapain kasih tenaga dalem jarak jauh pun juga bisa oh dari sini bisa jadi kamu bisa nyembuhin itu hikar nah itu bisa nyembuhin apa gitu nggak nanti kalo misalnya mau tentang biasanya kayak dasar-dasar apa lebih ke garis besarnya tapi kalo mau lebih inti gitu bisa langsung ke instagramnya hikarun official oh iya iya kalo ini dia apa? coba tolong pas banget nih dari kemarin aku lagi merasakan kegalauan dan juga ada mental breakdown jadi aku kayaknya butuh kamu deh siuuu dan menyembuhkan aku untuk bisa healing mentalnya di break biar bisa deket-deket ini coba iya ini kita mau jauh-jauh mana pak terserah kamu kasih V deket situ boleh 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 geser geser nih geser nih geser nih mohon maaf ini semua pada semangat banget mami sini nih ini mau ngapain emang nih oke 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 sebelumnya tapi aku ini deh ya aduk deg deg deh oke tetang oke oke baik Pak Mirza selama proses ini berlangsung kita tunggu dulu seperti apa hasilnya jangan kemana-mana tetap dirumpi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih